Oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Di video kali ini saya ingin menjelaskan Bahwa kita Nanti akan mengerjakan 5 soal Tentang pemrograman dasar 5 soal tersebut 4 diantaranya Adalah tentang Array Tapi yang terakhir soal nomor 5 itu nanti tentang fungsi Oke langsung saja Disini saya sudah punya Sublime Text Dan browser yang sudah Menjalankan localhost pd Pd ini adalah Project pemrograman dasar Disini kosong karena belum ada apa-apa Nah disini saya ingin membuat Saya kasih nama 1.php Ini mengandalkan bahwa ini adalah Soal nomor 1 Oke berarti disini Kita 1.php Kosong-kosongnya Oke kita baca soalnya Buatlah sebuah array dengan nama HP yang berisi data Apple Samsung Dan Xiaomi Gampang kan Oke kita buat array Padahalnya HP Array bisa seperti ini Apple Samsung Samsung Xiaomi Xiaomi Seperti ini bisa Apple Samsung Xiaomi Script ini saja itu sudah benar Yang selanjutnya bisa dengan cara seperti ini Sama saja bisa Ini bisa Ini juga bisa Ini sudah termasuk Benar Apa? Betul ya Benar Oke selanjutnya nomor 2 Dari soal nomor 1 Pakailah variable HP Lalu tampilkan tulisan seperti berikut Mending sanggung Untuk pada Xiaomi Sorry ya Apple bukan untuk orang yang Mending-mending Oke berarti kita Buat File 2.php Disini kita jelaskan Nah langsung disini aja 2.php Masih kosongan disini Oke Variable-nya Oke kita include aja 1.php Supaya kalau kita Ini kita Hilangin aja Dari script ini Kita ingin menampilkan tulisan Seperti ini Pak pedi copy sih Kan kita ngetik Yaudah kita ketik Kita ikutan ngetik ya Mending Samsung Dari Pada Xiaomi Sorry ya Apa ini Apple bukan untuk Apple bukan untuk Untuk orang yang Orang yang Mending Mending Masuk Sepertinya Nah kita akan Merubah Samsung Xiaomi Dan Apple Dan Apple Oke ini kita jelaskan dulu Teror ya Oh iya kan ini kosongan Harus ada isinya Yaitu yang pertama Yaitu yang pertama Samsung Ya Dollar Hp Yaitu kita isi Nol Semua aja Dulu Dollar Hp Nol Di sini Kita juga isi Dollar Hp Nol Kita jelaskan Mending Apple Daripada Apple Sorry ya Apple bukan untuk Orang yang Mending-mending Padahal disini Harusnya Samsung Samsung ETI Mix Ke Satu Samsung Sudah Daripada Apple Padahal disini Lihat Jadi Xiaomi Xiaomi ETI Mix Kedua Mending Samsung Daripada Xiaomi Sorry ya Apple bukan untuk Orang yang Mending-mending Ya ini Untuk soal Nomor 2 Sudah beres Sekarang kita lanjut Soal nomor 3 Buatlah Array 2 Defensi Dengan nama Hewan Yang berisi Data Nah kita Buat 3.hp Nah kita Punya Variable Dengan nama Hewan Kita isi Bisa Seperti Ini Nama Sapi 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 Empat Nama Ayam Ayam Kalau yang pakai HP Pasti dia Bakalan Kewalahan Banget Tadi Kenapa Keletop Masih Enak Kaki 2 Oke Kita Print Print Dolar Hewan Soal nomor 3 Nama Sapi Katinya 4 Nama Ayam Katinya 2 Oke Sudah Benar Ya Selanjutnya Oh Sudah Benar Berarti Cukup Script Seperti Ini Itu Sudah Benar Atau Tau Udah Gini Atau Gak Apa Untuk Pemidang Lebih Ringkas Selagi Tanpa Spasi Tetap Pake Spasi Cuman Gak Ada Enter Seperti Ini Kalau Tanpa Tidak Kita Hibu Sejauh Gak Apa Ya Seperti Ini Kalau Dia Tanpa Enter Ini Boleh Ini Juga Boleh Tapi Kalau Seperti Ini Tanpa Ini Juga Boleh Seperti Ini Dan Kalau Kayak Gini Biasanya Nanti Kalian Bingung Karena Ini Numpuk Numpuk Tapi Kalau Seperti Ini Rada Enak Oke Nomor Tiga Udah Selesai Selanjut Nomor Empat Dari Soal Nomor Tiga Pakailah Variable Hewan Lalu Tampilkan Tulisan Seperti Berikut Oke Kita Empat 4.php 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 Ini 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 Kita Buang Dulu Oke Kita Jalankan 4.php Sapi Sapi Kakinya Sapi Itu Kakinya Empat Kalau Ayam Tidak Empat Sapi Itu Kakinya Empat Kalau Ayam Tidak Empat Variable Apa Sapi Yang Kita Punya Tadi Sapi Kaki Ayam Kaki Nama Ini Variable Kita Cek Hewan Coba Kita Cek Dulu Hewan Karena Sapi Itu Indeks Arega 0 Dan Nama Kita Cek Seperti Ini Benar Sapi Coba Ini Kita Ganti Jadi Satu Ayam Nah Nanti Ini 0 Ini Diganti Sama Kayak Ini Kita Kopi Biar Tidak Salah Ketik Tidak Tipu Ini Diganti Satu Gitu Ya Ini Sapi Ini Ayam Nah Yang Ini Kita Kakinya Kaki Kaki Kenapa Ini Kok 0 Tidak Satu Karena Ini Sama Sama 4 Sapi Itu Kakinya 4 Kalau Ayah Tidak 4 Nah Seperti Ini Jawaban Yang Paling Benar Oke Lanjut Ke Soal Terakhir Buatlah Fungsi Dengan Nama Kuadrat Berarti Ini Tidak Ada Hubungannya Sama Soal Nomor 1 Sampai 4 Ya Kita Share Dengan Nomor 5 Dari HP Kita Buat Fungsi Function Kuadrat Ada Argumen Angka Nanti Ini Juga Fungsi Tersebut Dijalankan Eko Kuadrat Maka Akan Menghasilkan Kuadrat Dari Argumen Angka Yang Dimasukkan Jadi Angka Misalkan Angkanya 1 Berarti 1 Pangkat 2 Berapa Tuh Isinya 2 Berarti 2 Pangkat 2 Berapa Gitu Ya Oke Kita Cek Aja Dulu Ini Sampai 2 Terjalankan 5 Dot HP Gini Siposong Karena Jadi Gak Ada Apa Banyak Kita Cek Siposong Dolar Riturn 2 Padahal Disini Kan Dua Ini Kan Dikuadratkan Jadi 2 Pangkat 2 Berarti Pangkat 2 Gini Ya Oh Kok 0 Ini Kali 2 Itu Gini Nah 4 Berarti 2 2 2 4 Oke Kita Kita Ganti Ini Jadi 3 3 Pangkat 2 6 4 Kwadrat Kalau Pengen Tanpa Ada Enter Nya Kas Seperti Nya Nah Opsi 1 Opsi 2 Ini betul Ini juga Betul Sudah Dianggap Betul Nah Itu Sekian 5 Soal Yang Sudah Kita Bahas Beserta Jawabannya Silahkan Kalian Pahami Lalu Bisa Dicoba Coba Terus Jangan Sampai Error Dan Selamat Belajar Terima Kasih Saya Hiry Wassalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Terima